Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, selamat siang anak-anak Untuk pembelajaran hari ini, jadwal jam ketiga adalah mata pelajaran prakarya ya Nah, ini untuk mata pelajaran prakarya kelas 9 MTS Negeri 1 Cilacap akan diampu oleh saya, Ibu Yunisa Eka Hapsari Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran, mari kita baca basmalah terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Semoga pembelajaran yang kita laksanakan hari ini bisa memberikan berkah dan diberikan kelanjaran Untuk pembelajaran hari ini, yang akan Bu Guru sampaikan adalah tema mengenai kerajinan bahan keras alami Kerajinan bahan keras itu dibagi menjadi dua Yang pertama adalah kerajinan bahan keras alami dan kerajinan bahan keras buatan Untuk kali ini, kita akan membahas kerajinan bahan keras alami Pengertian kerajinan bahan keras yang alami merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat keras yang diperoleh di lingkungan sekitar kita Nah, jenis kerajinan bahan keras alami ini dibagi menjadi empat ya anak-anak Yang pertama adalah bahan keras kayu Kemudian yang kedua bahan keras bambu Yang ketiga bahan keras rotan Dan yang keempat adalah bahan keras batu Nah, ini untuk kerajinan bahan keras kayu Merupakan kerajinan ukir kayu Atau kerajinan yang menggunakan bahan dari kayu yang dikerjakan atau dibentuk menggunakan tatah ukir Contohnya, apa saja ya kalau kerajinan ukir kayu Nah, ini untuk kerajinan ukir kayu itu bisa menggunakan kayu jati Guru yakin kalian pasti sudah pernah dengar kayu jati ya Itu biasa dibuat meja, kursi, bisa juga dibuat lemari Mungkin di rumahnya ada yang perabotannya menggunakan kayu jati Selanjutnya ada kayu mahoni Nah, ini ciri-cirinya kayu mahoni itu warnanya agak sedikit kemerahan Kemudian yang ketiga ada kayu sawo Dan yang keempat ada kayu nangka Nah, kalau kayu nangka ini cenderungnya ke warna kekuningan Selanjutnya kerajinan dari bahan keras bambu Saat ini produk kerajinan bambu tampil dengan desain yang lebih menarik Dan bernilai estetis atau lebih cantik, lebih indah Dengan menggunakan teknik anyaman dan teknik tempel atau sambung Contohnya yang pertama adalah kursi dan meja dari bambu Cantik ya bentuknya ya Mungkin di rumah ada yang punya seperti itu Kemudian yang kedua bisa dijadikan sebagai keranjang Keranjang atau bakul Kemudian yang ketiga bisa digunakan sebagai kursi gantung Nah, ini biasanya kalau di tempat makan ada yang pakai kursi ini kan cantik Nah, itu biasanya untuk foto-foto Karena fotonya kalau di tempat seperti ini pasti instagramable ya Cocok di upload di instagram Kemudian yang selanjutnya adalah kerajinan rotan Rotan bersifat kuat dan lentur Sehingga sangat cocok dijadikan sebagai benda kerajinan dengan teknik anyaman Contohnya adalah yang pertama Kursi dan meja dari rotan Nah, mungkin di rumahnya ada ya yang punya kursi semacam ini Selanjutnya adalah tas rotan Ini tas rotan yang lagi hit sekarang ya Kemudian ada miniatur motor yang terbuat dari rotan Kemudian kerajinan dari batu Nah, ini kerajinan dari batu Banyak terdapat di daerah-daerah di Indonesia Yang menjadikan bebatuan warna Itu sebagai produk kerajinan Teknik pengolahan batu hitam dan batu padas Banyak menggunakan teknik pahat dan teknik ukir Contohnya kerajinan batu apa saja? Yang pertama ada patung Nah, selanjutnya ada aksesoris Nah, ini biasanya dari batu warna Nah, yang ketiga sebagai gelang kesehatan Ini bisa dari batu giyok atau batu-batu yang lain Nah, fungsi dari kerajinan bahan keras alami itu ada dua Yang pertama adalah fungsi hias Yaitu karya kerajinan yang dibuat sebagai benda pajangan Atau hiasan dan lebih menonjolkan aspek keindahan Daripada aspek kegunaannya Jadi, biasanya ini digunakan hanya untuk pajangan Untuk pajangan saja Dilihat keindahannya saja Nah, ini contohnya yang pertama adalah Miniatur motor dari rotan tadi Kemudian selanjutnya ada patung ya Ada patung kura-kura Ini untuk pajangan juga Nah, yang kedua fungsi pakai Yaitu karya kerajinan yang diciptakan Mengutamakan fungsinya Sedangkan unsur keindahannya hanya sebagai pendukung saja Nah, ini dinikmati keindahannya juga Tapi juga dimanfaatkan sebagai alat atau perabot Contohnya adalah kursi dan meja dari anyaman bambu tadi Kemudian yang kedua adalah Tas dari anyaman rotan Ini kan dua-duanya bisa dipakai Jadi, enak dilihat Tapi juga bermanfaat Nah, teknik pembuatan produk kerajinan bahan keras Alami ada apa saja ya Yang pertama adalah teknik ukir Karya ukir di Indonesia Telah dikenal sejak zaman batu muda Selain sebagai hiasan Pada umumnya ukiran-ukiran tersebut Juga mengandung makna simbolis dan religius Terdapat beberapa jenis ukiran Yaitu ukiran tembus Ukiran rendah Ukiran tinggi Atau ukiran timbul Dan ukiran utuh Yang kedua adalah teknik bubut Untuk membubut Diperlukan pahat bubut Yang berfungsi untuk mengiris Menyayat atau menggaruk Dan membentuk benda Teknik bubut akan menghasilkan karya kerajinan yang simetris Bulat dan rapi Misalnya asbah kayu Vas bunga dari kayu Dan benda-benda mainan Yang ketiga Teknik anyam Anyaman adalah seni kerajinan Yang dikerjakan dengan cara Mengangkat dan menumpang tindihkan Atau menyilang-nyilangkan bahan Sehingga menjadi satu karya anyaman Nah Ini ya Untuk materi kali ini Tentang kerajinan bahan keras alami Sudah selesai Semoga Materi tadi kalian bisa pahami Dan Bermanfaat untuk kita semua ya Tetap Jaga Kesehatan Diri dan keluarga Serta patuhi anjuran pemerintah Untuk tetap di rumah saja Jangan Menuju Jangan mendatangi Pusat keramaian Yang banyak orang Kalau memang tidak ada keperluan apapun Selalu jaga kebersihan Semoga Semuanya 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 kembali Normal dan Baik-baik saja Amin Ya Ya Cukup Itu dulu Materi yang bisa Ibu sampaikan Semoga Semoga materi tersebut bisa Bermanfaat untuk Kita semua Amin Sebelum menutup Perjumpaan pada hari ini Mari kita ucapkan Hamdallah terlebih dahulu Bersama-sama Alhamdulillah Hirabilalamin Terima kasih untuk perhatiannya Mohon maaf Bila ada salah kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih